Tapi beliau menunggu datangnya wahyu Nah inilah salah satu bentuk keistimewaan Al-Quran Yang bisa dijadikan hujjah terbaik oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga bagi kita Jadi kalau Nabi menjadikan Quran ini sebagai hujjah Apakah kita sebagai umatnya Quran ini hanya dijadikan sebagai bacaan saja? Tentu hal yang terbaik bagi kita Al-Quran ini agar lebih dekat dengan kita Tidak hanya dijadikan sebagai bacaan Akan tetapi bisa dijadikan sebagai ruh dan jiwa di dalam diri kita Karena orang yang akan berhadapan dengan Quran Orang yang akan berhubungan dengan Quran itu di dalam Al-Quran Dikatakan ada tiga Dari ayat yang tadi saya bacakan Ketika Al-Quran sudah turun Kepada manusia Maka berbagai tanggapan dan berbagai kondisi yang bisa diterima oleh manusia Yang pertama ketika Al-Quran turun Maka ada orang yang Zolimul Nafsi Dia menganiaya terhadap dirinya Al-Quran sudah ada Al-Quran sudah bisa dibaca Akan tetapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu Dia pandai baca Quran Dia pandai mengkaji Al-Quran Akan tetapi Kemahiran Al-Quran itu hanya sampai di mulutnya saja Tidak sampai ke dalam hatinya Maka inilah orang yang mendolimi dirinya Dia senantiasa tidak mendolimi Allah Dia tidak pernah lupa untuk baca Quran Akan tetapi Apa-apa yang ada dalam Al-Quran Dia selalu lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Ali Al-Quran Unggagintan dibaca Tapi masih keneh Sok ayak keneh kanuriba Al-Quran sering dibaca Tapi Hukum-hukum agama Allah Jarang diterapkan di kalangan masyarakat orang Al-Quran Al-Quran dibaca Tapi banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak taat Terhadap apa Apa isi yang ada di dalam Al-Quran Jadi inilah orang yang pertama Yang Yang menganiaya Dholim terhadap dirinya sendiri Jadi Al-Quran dengan seukur diletah Al-Quran tidak mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Hanya mampu di lidah saja Kalau ditanya dia punya Al-Quran Banyak Dia sering baca Al-Quran Sering Tiap hari dia membaca Al-Quran Akan tetapi Al-Quran Belum mampu memberikan Manfaat bagi yang lainnya Karena Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan saja Makanya para ul Di dalam hadis Nabi dikatakan Orang yang ketika baca Al-Quran itu Ada yang seperti buah durian Ada yang seperti buah kurma Ada yang seperti buah Paria Ada yang seperti buah patrawali Bagaimana kalau orang yang baca Al-Quran seperti buah durian Dia memberikan wangi Memberikan rasa Memberikan manfaat bagi yang lainnya Apa yang sudah dia baca Maka Dia mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga orang yang Ada di depannya Saudara, sahabat, keluarga Mampu merasakan Bahwa kita Orang yang senantiasa Ahlul Quran Dekat dengan Al-Quran Orang mu'min yang senantiasa membaca Quran itu Seperti buah utruja Seperti buah durian Bagaimana buah durian itu Amis Sengit Betul Pak Manis dan Wangi Inilah orang yang selalu Membaca Al-Quran Tanpa Zolim terhadap dirinya Dan ada orang yang membaca Quran Dia seperti buah kurma Bagaimana seperti buah kurma Nah inilah orang yang dia membaca Al-Quran Akan tetapi bacaannya Hanya dinikmati oleh dirinya saja Tidak mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya Maka dari itu Mudah-mudahan Para jamaah Para jamaah Masjid Belangkah Setiap nafas Bahkan setiap Ruhnya Inilah yang menjadi Al-Quran Akhlak Akhlak Rasulullah Adalah akhlak Al-Quran Akhlakku adalah Al-Quran Maka inilah yang harus kita tanamkan yang pertama Dalam memperingati nuzulul Quran ini Agar kita lebih dekat dengan Quran Jangan sampai kita menjadi orang yang dolim Kepada diri kita sendiri Sering baca Quran Akan tetapi tidak mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Kadang banyak Quran di rumah Dia baca Sering dia baca Setelah dia baca hanya beberapa hari saja sudah Kalau di bulan Ramadan mungkin dia rajin membaca awal-awal saja Di awal Ramadan dia rajin baca Quran Bapak-bapak rajin baca Quran Ibu-ibu rajin baca Quran Akan tetapi setelah pertengahan Ramadan Atau setelah dia mulai Masuk ke dalam pertengahan Al-Quran Maka mulai turunlah Untuk dia kurang dalam membaca Al-Quran Di sini ada baca Quran bapak-bapak Alhamdulillah Ibu-ibu Alhamdulillah rutin bu Sudah hatam Sa'alit Bapak-bapak atas hatam tu aja Oke Pak Ustadz biasanya tanggal 20 hatam Hatam Al-Quran itu Agendakan untuk kita sendiri dan untuk jamaah Jadi biasanya ada hatam Quran untuk kita Dan ada hatam Quran untuk para jamaah Jadi kalau Ramadan itu ada 30 hari Maka maksimalkan setiap 10 hari pertama Itu kita hatam Quran Jadi selama Ramadan itu kita Alhamdulillah 3 kali hatam Paling sedikit 1 kali hatam Yang paling rugi ketika dia sampai di bulan Ramadan Dan dia sampai kepada tanggal 17 Ramadan Pada malam Nuzulul Quran Bahkan sampai di akhir Ramadan Dia tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali Quran gaduh di bumi Tapi tak ada dibaca Upamidit Taros Gaduh Quran gaduh Bapak gaduh Quran Ibu gaduh Quran Samrahiji Quran abu Ayah 2 Tiluk Pasti langkung ti hiji Saya yakin bapak-bapak di rumah Qurannya pasti lebih dari 1 Sekarang saya tanya Kalau Quran 3 4 Bahkan lebih dari 5 10 bahkan ya Kalau ibu-ibu di rumah punya tipi berapa Satu Quran yang 5 Dengan tipi yang 1 Yang mana yang sering dilihat Itulah yang menjadi PR kita semua Dalam memperingati Nuzulul Quran Ketika kita mampu Menemukan Al-Quran Kita mampu membaca Al-Quran Dimana saja Dina HPG tiasa Maca Quran mah Tapi ternyata Quran ini Lebih sedikit kita lihat Lebih sedikit kita Baca Atau kita sentuh Maka inilah orang yang Senantiasa Dolim Terhadap diri kita sendiri Maka Sing rajin Maca Quran Upami HP Tiap saat Tiap waktu Seorang ninggal HP Tiap hari Tiap waktu Kita melihat HP Quran pun sama Seperti itu Remaja Para pemuda Biasanya Kalau kemana-mana Tidak lepas dari HP Ibu-ibu Kalau ke pengajian Suka bawa HP Ibu sok nyana HP Tarabu Kapangawasan Nyana Kangonawan Update status Sedang pengajian Zulul Quran Di masjid Makhlisi Nalahuddin Bapak-bapak sok nyana HP Tara Alhamdulillah Bapak-bapak Baga Tara Kalewat Alhamdulillah Tapi insyaallah Ibu Walaupun Kita sering bawa HP Tapi kita Maksimalkan Di dalam HP ini Kita diberikan Kemudahan Untuk bisa Membaca Al-Quran Orang Ma'ayna Tiasa Maca Quran Dina HP Tiasa Bu Kita sudah Diberikan Kemudahan Dalam membaca Al-Quran Cobi Bayangkan Dulu Di jaman Para sahabat Al-Quran Tete Siga Orang Dulu Di jaman Para sahabat Al-Quran Tete Ayah Sakalan Bu Tete Ayah Sakalan Tete Ayah Jabar JR PS Tete Ayah Harokatan Zaman dulu Al-Quran Tidak ada Harokat Sekarang Kita ada Harokat Bayangkan Kalau misalkan Ibu Membaca Ibu Baca Quran Yang tidak Ada Harokatnya Arab Gundul Kira Kira Al-Quran Dibaca Mu'abu Teng Boro Ayah Teng Boro Ayah Al-Katan Ayah Al-Katan Kadang-kadang Males Tapi Alhamdulillah Kita hidup Di jaman Modern Apapun Yang bisa Kita ambil Mudah Dalam Al-Quran Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Dolim Kepada Diri Kita Sendiri Maka Kita Diberikan Kemudahan Oleh Allah Untuk Mengenal Untuk Mengamalkan Bahkan Untuk Mempelajari Al-Quran Kalau Kita Ingin Membaca Al-Quran Ayat Sekian Surat Sekian Ayat Sekian Gampang Kita Tinggal Searching Bah Google Bah Youtube Mudah Kita Mencari Kita Butuh Tentang Tentang Ilmu Fikih Bagaimana Saratsah Solat Cari Di Youtube Kita Butuh Tentang Dalil Atau Hadis Tentang Puasa Tentang Saum Cari Di Youtube Di Google Betul Tidak Mudah Akan Tetapi Ketika Kita Diberikan Kemudahan Oleh Allah Mampu Untuk Mencari Informasi Dalam Media Sosial Dalam Media Elektronik Ilmu Teknologi Maka Ini Harus Dibentengi Oleh Diri Kita Dengan Cara Berusaha Kita Mentadaburkan Al-Quran Mempelajari Al-Quran Dengan Cara Bertanya Kepada Ahli Quran Insyaallah Disini Banyak Ahli Quran Ada Para Ustad Para Kiai Para Ajangan Para Guru Ngaji Inilah Yang Menjadi Kesempatan Kita Untuk Bertanya Kepada Mereka Jangan Sampai Kita Ingin Mengenal Quran Tapi Quran Dipelajari Sendiri Zaman Sekarang Banyak Orang Yang Mempelajari Quran Itu Sendiri Bagaimana Akibatnya Kalau Kita Mempelajari Quran Sendiri Mempelajari Sendiri Belajar Sendiri Memahami Sendiri Mentafsirkan Sendiri Ini Yang Akan Merusak Yang Akan Merusak Ayat Ayat Dan Urgensi Di Dalam Quran Itu Sendiri Coba Bayangkan Kalau Kita Melihat Hanya Dalam Artinya Saja Atau Terjemahnya Saja Pasti Kita Tidak Akan Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Al Quran Seperti Kita Ambil Contoh Kalau Di Al Quran Ada Satu Ayat Yang Menerangkan Tentang Puasa Bagaimana Orang Yang Sedang Sakit Atau Dalam Perjalanan Mereka Tidak Diizinkan Untuk Berpuasa Kalau Kita Sakit Atau Kita Dalam Perjalanan Maka Bisa Mengganti Di Hari-hari Yang Lain Kalau Kita Pemahamannya Hanya Kepada Sakit Saja Pasti Tidak Akan Selesai Ini Akan Menjadi Masalah Besar Dan Ini Belum Selesai Sebetulnya Coba Bayangkan Kalau Kita Pahami Kalau Misalkan Kita Sakit Kita Boleh Tidak Puasa Kalau Kita Sedang Perjalanan Kita Tidak Boleh Puasa Sekarang Tanya Sakitnya Sakit Apa Di Al-Quran Disebutkan Tidak Sakitnya Sakit Apa Maka Ini Harus Perlu Penjelasan Harus Perlu Ilmu Penjelasan Dari Para Ulama Dari Para Kiai Para Ajengan Disampaikan Di dalam Hadis Kitab Salafus Soleh Disampaikan Juga Bagaimana Sakit Yang Menjadi Kategori Dan Kriteria Orang-orang Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Berpuasa Atau Orang Yang Diizinkan Untuk Tidak Berpuasa Namun Sembarangan Ajenangan Saukur Gering Gering Saetik Tepuasa Ibu Ditaros Ibu Kunawan Tesaum Hareeng Nah Hareeng Hareeng Sampai Tesaum Bapak Nah Tesaum Abiman Nuju Sapar Nuju Perjalanan Perjalanan Kajatos Tidio Kajatos Batal Ini Salah Paham Pak Dugikan Kamari Ayah Dialun Alun Ayah Bapak Bapak Nuju Barang Tuang Ditaros Kemurang Kali Bapak Bapak Itu Ayah Bapak Bapak Nuju Tuang Tesaum Oh Etama Musapir Oh Musapir Tapi Nyarios Bahasa Sunda Orang Bandung Ditaros Orang Ancamanik Oh Etama Nuju Ayah Wagelan Gitu Manya Ayah Wagelan Ayah Wagelan Makan Istri Biasana Nusok Men Istri Gitu Oh Surabita Etama Nuju Sapar Perjalanan Pan Orang Orang Bandung Oh Etama Nugelo Gitu Janten Alasan Yang Paling Kuat Bagi Kita Ketika Ada Dispensasi Atau Rusoh Keringanan Bagi Orang Yang Tidak Berpuasa Maka Tidak Cukup Pemahaman Di Dalam Terjemah Maka Ini Yang Paling Bahaya Pak Gitu Saya Sering Melihat Bagaimana Anak-anak Muda Bahkan Kalau kita Sebut Ibu-ibu Yang Baru Ikut Pengajian Mereka Senang Mengkaji Al-Quran Tanpa Ada Gurunya Mereka Mempelajari Quran Tapi Senang Dengan Membaca Terjemah Tidak Bertanya Kepada Ahlinya Maka Disinilah Bahayanya Ketika Kita Mempelajari Al-Quran Maka Tidak Selesai Nanti Akhirnya Kita Akan Menjadi Zolim Zolim Kepada Diri Kita Dan Nanti Al-Quran Tidak Akan Masuk Kedalam Hati Kita Tidak Hanya Menjadi Bahaya Bagi Kita Bahkan Itu Akan Menjadi Bahaya Bagi Orang Lain Ketika Hal Tersebut Disampaikan Kepada Orang Lain Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Disini Bukan Hanya Tadarus Al-Quran Yang Digaungkan Akan Tetapi Kajian Kajian Al-Quran Secara Rutin Dalam Rangka Kita Memperingati Al-Quran Bukan Hanya Di Bulan Ramadan Saja Akan Tetapi Kita Terus Memperingati Turunnya Al-Quran Dengan Cara Mengagungkan Al-Quran Di Bulan-bulan Yang Lain Setelah Bulan Suci Ramadan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Fak Wamin Muk Muk Tasin Ada Golongan Yang Kedua Yang Ketika Datang Al-Quran Mereka Dalam Kondisi Tengah Tengah Apa Itu Tengah Kadang Dia Baca Quran Itu Ketika Dia Mau Namun Hore Amah Hore Amwe Upami Nuju Hoyong Maca Kurannya Hoyong Jadi Maca Kurante Nuju Kayeng Nuju Sumanget Nuju Ayah Rencang Itu Itu Kalau Dia Baca Quran Tapi Kalau Tidak Mau Ya Sudah Dia Mau Baca Quran Kalau Misalkan Bacaan Al-Qurannya Memang Yang Disenangi Jadi Ayah Bacaan Quran Ayat Quran Anudipika Resep Banyak Bacaan Al-Quran Yang Disukai Dan Disenangi Oleh Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Apa Yang Disukai Bacaan Kurannya Yang Sering Dikenal Yang Sering Dibaca Bacaan Surat Surat Terpanjang Kadang Lamun Ayah Di Masjid Contoh Tarawih Tarawih Bacaan Panjang Imam Sampai Selembar Sehalaman Baca Ayat Quran Dalam Waktu Satu Rokaan Gelisah Luar Biasa Ibu Sok Gelisah Tara Upami Tarawe Baca Analami Imam Gelisah Aduh Gelisah Eta Ibu Ibu Dekat Rumah Saya Disana Disana Ibu Ibunya Kalau Mau Tarawe Itu Suka Berdiskusi Diskusi Di luar Baca Baca Alhikmah Baca Muhlisina Lahuddin Hari Di Alhikmah Sah Ustaz Ustaz Eta Ayat Muhlisina Lahuddin Sah Ustaz Ustaz Eta Amung Lila Jadi Apal Tos Dicirian Nung Baca Surat Panjang Panjang Jadi Apal Ponok Ponok Gitu Tapi Omad Ibu Masa Kita Sudah Hidup Sekian Tahun Puluhan Tahun Kita Sudah Sering Melihat Al-Quran Bahkan Kita Sudah Sering Mendengar Al-Quran Bacaan Surat Masa Bacaan Surat Kita Tidak Berkembang Masa Kita Tidak Malu Dengan Hapid Hapid Quran Anak Kecil Yang Usia Balita Usia Dini Mereka Sudah Hapid Quran Nah Hari Urang Sepuluhan Tahun Angger Kulhu Kulia Imaman Di keluarga Bacaan Kulhu Kulia Kulhu Kulia Tarawe Pertama Di rumah Kenapa Tarawe Di rumah Karena Jauh Dari Masjid Ingin Bersama Keluarga Cine Kamannya Alhamdulillah Tarawe Di masjid Kamari Tarawe Di bumi Tapi Angger Bacaan Surat Surat Tarawe Tarawe Kulhu Kulia Kenuka Dua Kulia Kulhu Terhasil Dibalik-balik Itu Sampai-sampai Anaknya Itu Memberikan Titel Kepada Ayahnya Badek Mau kemana Papap Kulia Mau kemana Papap Kulhu Gitu Kenapa Demikian Karena Yang sering Dibaca Adalah Kulia Dan Kulhu Makanya Ketika Sholat Itu Dia punya Anak Dua Ketika Anak Yang dua Ini Dua-duanya Saling Taruhan Si Papa Pasti Maca Kulhu Kata Yang saya Tengah Lagi Enggak Pasti Maca Kulia Kulhu 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 Anak Itu Terlalu Keras Tarik Terlalu Terlalu Aduh Baca Kulia Harunya Nuhijidai Bisi Cerik Baca Kulhu Anuhijidai Adina Bisi Cerik Oke Surat Baca Surat Surat Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Inna A Toina Kal Kausar Aduh Surat Baru Ari Pas Beres Akhir Fasoli Lirobi Kawan Har Hilab Karena Jarang Dibaca Surat Anjar Surat Anjar Masuk Hilab Pas Lirobi Kawan Har Inna Macet Inna Inna Tiluk Kali Etam Macet Cek Budak Inna Lillahi Wa Inna Inna Lillahi Wa Inna Ilai Roji Un Bubah Salam Ini Ciri Dari Seorang Bapak Bapak Kepala Keluarga Yang Selalu Mengandalkan Surat Surat Pendek Maka Bapak Coba Sekarang Mahapalkan Ayat Ayat Pilihan Surat Surat Yang Menjadi Yang Sering Kita Kita Baca Atau Yang Sering Dilakukan Tentang Maulid Nabi Tentang Isrami Raj Tentang Puasa Jadi Bukan Hanya Surat Surat Pendek Maka Inilah Yang Menjadi Harapan Bagaimana Ketika Kita Ingin Menjadi Orang Yang Tidak Muktasid Yang Tidak Pertengahan Tidak Pilih Pilih Kepada Ayat Quran Dimanapun Kita Berada Mau Ayat Yang Pendek Mau Ayat Yang Panjang Tetap Kita Bertahan Kalau Kita Ingin Melihat Bapak Ibu Kalau Di Arab Itu Baca Quran Itu Waduh Juzdeh Betah Khusu Betul Tidak Di Arab Itu Lama Kalau Tarawe Delapan Jam Sampai Subuh Tapi Kalau Di Bandung Di Masjid Mukhlishina Lahuddin Sabaraha Berapa Menit Sengajam Sengajam Itu Paling Cepat Bagaimana Kalau Misalkan Dimukhlishina Lahuddin Ini Ditambah Waktunya Jadi Satu Jam Siap Tidak Bapak Bapak Bisi Ayah Ustad Anulami Kita Diprotes Upamidi Abdimah Kadang-kadang Sok Protes Ibu Ibu Sok Protes Noel Kalau Ada Ustad Yang Taraweh Lebih Dari Jam 8 Noel Pak Ustad Lami Teng Me Kaburu Me Kaburu Me Kaburu Ibu Kaburu Naon Kaburu Ternyata Ayah Hanca Di Buminah Ayah Hanca Hanca Naon Sinetron Me Kaburu Naon Ternyata Pas Ditinggal Nonton Si Andin Jadi Si Andin Jadi Kamar Ima Kan Si 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 Aldemar Ante Rada Gelisah Jadi Si Si Nino Gitu Ya Pengacarana Pengacarana Handal Luar biasa Bu Abdi Ma Taran Nonton Ado Sok Nonton Mah Pun Bojo Pun Bojo Sok Nonton Mah Abdi Ngan Rencangan Ungkul Tapi Abdi Kesel Jadi Ceritana Abdi Nonton Jujur Abdi Sumpah Nage Abdi Nonton Nama Tilu Kali Nonton Si Andin Tilu Kali Kebetulan Ketika Saya Mau Ngaji Mau Ngajar Anak Anak Remaja Ternyata Tidak Hadir Pas Ibu Ibu Juga Tidak Hadir Pas Ibu Ibu Sore Majelis Taklim Tidak Hadir Kamana Ibu Ibu Mencerpi Kio Ternyata Pas Dito Saur Saur Incuna Nonton TV Kan Ari Jam Padai Sama Kan Anteng Si Andin Ya Nah Kau Abdi Panas Saran Ya Tuh Nauen Ia Film Nauen Jam Sakyu Manja Ustadz Elehku Sinetron Sakit Hati Abdi Teposan Asli Manja Ustadz Elehku Sinetron Gitunya Ditelusuri Kau Abdi Ternyata Iya Geningan Tonton T Ditinggal Kau Abdi 5 menit 10 menit Setengah jam Ternyata Rame Oge Gitu Tapi Abdi Jujur Abdi Ngan Ngerencangan Bojo Gitu Ibu Wiyos Nonton TV Wiyos Bapak Wiyos Nonton Bola Silahkan Tidak Apa-apa Yang penting Ketika Bapak Nonton Bola Ibu Nonton TV Waktu Untuk Beribadah Itu Tidak Terlalaikan Dan Waktu Solat Waktu Nga Semuran Terlalaikan Jadi Kalau Ibu Misalkan Ba'ada Isya Solat Kemudian Dilanjutkan Dengan Tarawih Maka Ibu Tidak Terlepas Dari Wudhu Bapak Tidak Terlepas Dari Wudhu Sampai Selesai Isya Dilanjutkan Dengan Tarawih Maka Setelah Tarawih Ibu Langsung Baca Quran Baca Quran Bersama Keluarga Karena Kalau Kita Diberikan Kesempatan Bersama Keluarga Masih ada Keluarga Kumplit Anak Masih Kumplit Anak Tidak Jauh Dekat Dengan Kita Suami Masih Dekat Tidak Kerja Di Luar Kota Maka Manfaatkan Dengan Bayi Yuk Kita Kenal Al-Quran Itu Bersama Sama Ngaji Barang Di Rumah Jangan Sampai Kita Sering Ngaji Di Masjid Di Dengan Keluarga Tidak Pernah Ngaji Hebat Rasanya Indah Rasanya Kalau Di Dalam Keluarga Itu Sering Dibacakan Al-Quran Hiasi Rumah Rumah Kalian Itu Dengan Al-Quran Jadi Kalau Di Rumah Ibu Dengan Suami Dengan Anak Itu Saling Berdekatan Jadi Bapak Kepada Istri Dan Kepada Anak Ngajak Mama Adek Ayo Kadiye Sarang Urang Quran Suami Memberikan Nasihat Kepada Istri Ngajarkan Al-Quran Kepada Istri Istri Ingin Diajarkan Oleh Suami Saling Berdekatan Suamina Pali Dia Istri Dia Diajarkan Quran Kucarogen Kucarogen Kucuamina Ngawas Ibu Auzubillahi Minash Syaitanir Rajim Saru Bapak Mama Tong Panjang Tehing Daetama Sanes Madja Izmun Pasil Sanes Madu Wajib Mutasil Tapi Tama Matobi Lamun Liren Madarid Lisukun Ibu Osok Itu Di Bumi Bapak Selama Berumah Tangga Dengan Ibu Dengan Istri Suka Ngaji Barang Dengan Istri Pak Ibu Ibu Sok Di Papat Tahan Kucarogen Upaming Aos Osok Di Papat Tahan Penting Jangan Jangan Sampai Kita Rajim Mencari Pengajian Pengajian Dan Pengajian Akan Tetapi Pengajian Yang Inti Adalah Dengan Keluarga Tidak Pernah Kita Lakukan Bahkan Saya Juga Sedih Pak Abdi Sok Ceramah Kaditu Kadiy Sok Pripat Kaditu Kadiy Ngawas Mama Tahan Batur Upami Keluarganya Lira Anak Sendiri Istri Sendiri Tidak Pernah Kita Ajalkan Maka Ini Yang Akan Menjadi Pertanggung Jawaban Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Mari Kesempatan Ini Di Bulan Suci Ramadan Mumpung Kita Masih Ada Usia Mumpung Kita Masih Punya Keluarga Yang Langkap Mari Kita Jadikan Sebagai Tempat Untuk Menghiasi Rumah-rumah Kita Dengan Al-Quran Suami Memberikan Pelajaran Kepada Istri Istri Diberikan Nasihat Oleh Suami Kemudian Anak-anaknya Mengikuti Inilah Keluarga Yang Menjadi Keluarga Yang Keluarga Yang Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Jadikan Kesempatan Kita Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Muqtasid Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Setengah Setengah Dalam Mempelajari Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Famin Hum Sabikum Bil Khairati Bi Iznillah Golongan Yang Ketiga Adalah Orang Yang Senantiasa Ingin Berbuat Baik Berlomba Lomba Untuk Membaca Mengamalkan Al-Quran Dengan Izin Allah Subhanahu Mereka Orang Orang Yang Diberikan Hidayah Oleh Allah Bagaimana Ketika Al-Quran Sudah Ada Di Rumah Sudah Ada Di Genggaman Tangannya Maka Mereka Tidak Menjadikan Sia-sia Kesempatan Untuk Dekat Dengan Al-Quran Maaf Maaf Boleh Boleh Jadi Orang Yang Punya Kur'an Itu Banyak Boleh Jadi Yang Dibaca Nama Hiji Ibu Mungadu Kur'an Lima Eta Lima Lima Mana Dibaca Tara Hiji Pasti Dibaca Nama Pak Dipajang Sehingga Kalau Ibu Ibu Bangga Kalau Punya Kur'an Bagus Abdimah Kur'an Ages Ayas Seletingan Baritana Dibaca Misalkan Ini Yang Akan Menjadi Bahaya Makanya Saya Kalau Punya Kur'an Kur'an Banyak Lebih Dari Satu Mending Diwakapkan Masjid Semakin Banyak Orang Yang Baca Kur'an Semakin Banyak Pahala Yang Kita Dapatkan Semakin Banyak Orang Yang Membuka Kur'an Yang Sudah Kita Wakapkan Maka Semakin Banyak Pahala Yang Kita Dapatkan Jadi Bagaimana Yang Terjadi Ketika Orang Banyak Mengkoleksi Al-Quran Di rumah Rumahnya Al-Quran Hanya Dijadikan Sebagai Pajangan Al-Quran Hanya Dijadikan Sebagai Kado Ulang Tahun Al-Quran Hanya Dijadikan Sebagai Hadiah Pernikahan Ado Mas Kawin Tapi Al-Quran Tidak Pernah Dibuka Dan Dibaca Sedikit Maka Kata Allah Barang Siapa Yang Berpaling Dari Al-Quran Menyanyiakan Al-Quran Tidak Pernah Peduli Terhadap Al-Quran Al-Quran Banyak Al-Quran Dimana Mana Kadang Al-Quran Ada Di Depan Mata Tapi Dia Tidak Peduli Terhadap Al-Quran Malah Dia Fokus Kepada Bacaan Bacaan Lain Maka Dia Akan Berada Dalam Kehidupan Yang Sempit Sekalipun Dia Kaya Banyak Uang Banyak Harta Bisa Bisa Makan Dengan Enak Tidur Enak Tapi Dia Tidak Merasa Tenang Kadang Orang Kaya Kalau Yang Hidupnya Sempit Dia Selalu Bergelut Dengan Penyakit Penyakit Yang Ada Di Dalam Dirinya Bengharku Benghar Nah Loh Bapak Nyakit Kasep Kukasep Nah Kadang Tara Solat Tara Ngaji Ini Rumah Di Mana Mana Mobilnya Banyak Akan Tetapi Oleh Allah Diberikan Penghidupan Yang Sempit Dia Sulit Untuk Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Penghidupan Yang Sempit Ini Ketika Di Dunia Ini Baru Di Dunia Belum Di Akhirat Nanti Kemudian Orang Orang Yang Disempitkan Oleh Allah Itu Mereka Akan Dikumpulkan Di Hari Kiamat Dibangkitkan Oleh Allah Kemudian Dikumpulkan Di Hari Kiamat Dalam Keadaan Yang Buta Lolong Tidak Bisa Melihat Bagaimana Kalau Kita Sudah Tidak Bisa Melihat Jangankan Buta Di Akhirat Bu Orang Mah Tetiasa Ninggal Di Alam Dunia Terus Keungna Luar Biasa Di Bumi Lampu Lampu Aliran Keung Keung Si Bapak Nanda Di Luar Kota Aduh Keung Bari Hujan Ngeri Ricik Itu Baru Di Dunia Apalagi Nanti Di Akhirat Bagaimana Kegelapan Kegelapan Di Akhirat Itu Melebihi Kegelapan Kegelapan Yang Akan Dialami Oleh Kita Dialami Lebih Dari Kegelapan Yang Dialami Oleh Nabi Yunus Tahu Nabi Yunus Nabi Yunus Itu Mengalami Tiga Kegelapan Pak Gelap Malam Gelap Lautan Dan Gelap Di Dalam Perut Ikan Paus Nuju Mahwengi Dina Jeral Laut Teras Dina Perut Ikan Etak Gelap Dan Nabi Yunus Dina Tapsir Ibnu Kasir Disaurkan Akma Buta Nak Poek Najal Orang Yang Tidak Bisa Melihat Diberikan Buta Di hari Kiamat Itu Melebihi Dari Butanya Yang Dialami Oleh Nabi Yunus Lebih Butanya Lebih Dari Seperti Itu Tidak Bisa Melihat Sangat Tersiksa Kemudian Mereka Demo Datang Kepada Allah Mengadu Kepada Allah Rabbi Lima Hasyartani A'ma Ya Allah Kenapa Engkau Kumpulkan Aku Dalam Keadaan Buta Ya Allah Padahal Ketika Di dunia Aku Masih Bisa Melihat Ya Allah Kenapa Engkau Jadikan Aku Seperti Ini Di dunia Saya Bisa Melihat Gunung Gunung Yang Indah Wanita Wanita Yang Cantik Pemandangan Pemandangan Yang Sona Sawah Sawah Yang Hijau Menguning Kenapa Sampai Saat Saat Ini Saya Tidak Bisa Melihat Ya Allah Kemudian Kata Allah Kadhalika Ayat Ka Ayatuna Fanasitaha Yang Demikian Itu Terjadi Engkau Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Engkau Disempitkan Dalam Penghidupannya Karena Ketika Aku Turunkan Kepadamu Ayat Ayat Kami Fanasitaha Maka Engkau Melupakannya Dan pada hari ini Aku yang akan Melupakanmu Dan Al-Quran Akan Melupakanmu Jadi Itu Balasan Bagi Orang-orang Yang Ketika Di Dunia Dia Tidak Pernah Peduli Dengan Al-Quran Maka Allah Pun Nanti Akan Melupakan Kita Ini Quran Maka Kesempatan Yang Terbaik Bagi Kita Di Bulan Suci Ramadan Ini Pada Nuzul Quran Ini Kita Lebih Lebih Lagi Untuk Senantiasa Berdialog Dengan Al-Quran Nul Karim Karena Yakin Al-Quran Ini Adalah Senjata Yang Paling Utama Bagi Umat Islam Al-Quran Ini Sudah Allah Berikan Cara Yang Banyak Agar Kita Mempelajarin Walaqod Yasar Nal Quran Lidhikri Fahal Mim Muzakir Allah Telah Memudahkan Al-Quran Itu Untuk Dipelajari Untuk Jadi Peringatan Bagi Kita Fahal Mim Muzakir Apakah Masih Ada Yang Mau Mempelajarinya Apakah Masih Termotivasi Untuk Membacanya Inilah Yang Harus Menjadi PR Kita Semua Jangan Sampai Kalau Ditanya Bapak Kenapa Belum Tidak Ikut Tadarus Abdimah Tetiasa Ibu Kenapa Tidak Tadarus Abdimah Masih Alip-alipan Keneh Abdimah Ngaus Nage Acaan Lancar Ketika Kita Membaca Al-Quran Walaupun Dalam Keadaan Yang Tidak Lancar Tapi Kita Punya Niat Ingin Bisa Maka Pahalan Nage 2 Al-Mahir Al-Quran Orang Yang Mahir Quran Itu Pahalanya Dia Akan Bersama Malaikat Malaikat Allah Bagaimana Yang Terbata Bata Terbata Bata Bata Bacaannya Itu Akan Mendapatkan Dua Pahala Dari Allah Pahala Apa Pahala Belajar Dan Pahala Membaca Al-Quran Itu Sendiri Maka Jangan Siapkan Kesempatannya Pak Mumpung Kita Masih Ada Usia Mumpung Kita Ada Umur Kalau Sudah Datang Waktunya Ajal Menjemput Kita Maka Penyesalan Itu Akan Tidak Terbayangkan Oleh Kita Maka Cara Yang Terbaik Ketika Saya Diberikan Amanah Oleh Guru Saya Jadi Kalau Misalkan Mau Baca Quran Sekalipun Banyak Kodaannya Harus Ada Dua Pasangan Pasangan Yang Pertama Jangan Sampai Kita Punya Kata Kata Kek Mun Apal Kek Mun Kek Mun Kalau Misalkan Gini Bapak Iraha Bade Masjid Kek Mun Pensiun Bapak Iraha Bade Sodakoh Kek Mun Ayah Artos Ibu Iraha Bade Hatam Quran Kek Mun Nyalse Kek Mun Kek Mun Itu Dilawan Dengan Apa Mungpang Mungpeng Mungpung Mungpung Ini amanah Dari guru Saya Dulu Jadi Kek Mun Itu Lawan Dengan Mungpang Mungpeng Jadi Mungpung Kita Masih Sehat Mungpung Kita Masih Muda Mungpung Kita Masih Kuat Mungpung Kita Diberikan Usia Maka Manfaatkan Waktu Itu Ada Kata-kata Atuda Bapak Bapak Teng Aos Atuda Fujan Bapak Nah Bapak Teng Atuda Nyeri Cangkeng Sok Nyeri Cangkeng Tapi Ari Mancing Kio Nyeri Cangkeng Gitu Buntan 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 Biasanya Mancing Sok Aneh Sok Aneh Kan Di Kiriman Pak Ustaz Dia Kiriman Di Jamaah Ternyata Mancing Udunan Lauk Dialung Kabalong Kikil Luar biasa Bingah Nyeri Apanya Waduh Nyeri Namun Umbul Umbul Nyeri Gitu Urang Sebung Pisa Sok Aneh Nyeri Mancing Padahal Namun Uram Nyeri Nyeri Ketok Nyeri Ketok Sumber Ikan Nyeri Nyeri Ketok Nyeri 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 Tapi Rasap Gitu Gitu Kok mau ibu-ibu Acah Rasap Manuk Nyebunya Rasap Mancing Rasap Manuk Gitu Tapi Itu Mancing Aneh Rasap Dibada Umbam Ninger Anu Mancing Rasap Ya Gitu Bade Kuma Hauge Bade Hujan Bade Panas Kiki Ya Dainah upamin tinggal Nau te Ayah anu Galandangan Hujan Ngiuhan pak Ditaruh aku naun ngiuhan Sihun gering Bisi sakit Dan mancing Ya hujan Ya terokot Dua bungkus Ya macam nyanggut Tapi tidak naun Ini penting mah Tidak apa-apa mancing Yang penting sholat jangan terlewat Ketika mancing sempatkan baca Quran Sugan we Baca Quran Jadi pas ngawas Quran yasin Walquranil hakim Ayah hiji Inna kalaminar musarin Benang doi dua 10 ayat benang 10 lauk Manfaat kan banyak Mancingna alhamdulillah manfaat Laukna gebenang Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu Mancing Ngurus manuk Pekerjaan yang lain Ibadah-ibadah yang lain bisa terlalaikan Jadi Jangan sampai Nanti Di hari kiamat kita menjadi orang yang rugi Nah jadi Atuda sama Tadi apa tadi Mumpang-mumpung Kekmun dengan Mumpang-mumpung Atuda dilawan dengan apa Atuda nyeri Atuda hareeng Atuda Paregel Atuda hujan Dilawan dengan apa Cacak-cacak Terang cacak-cacak bu Sekalipun Atau cacak-cacak te Jadi lawannya cacak-cacak Si etak cacak-cacak Imahna jauh di masjid Bisa ke masjid Si etak Sanajan Jalmas Ibuk Bisa Hatam Quran Si etak Padahal usiana 50 tahun Kaluhur Ai abdi Ngora keneh Tapi ngedul Si etak Usiana Tos-tos Kolot Tapi rajin Eta budak Padahal mahnya Keluarga Nage Keluarga Biasa-biasa Tapi hafal Quran Hebat Ibu Kebanyakan Orang-orang Yang masuk Hafiz Quran Di RCTI Itu orang-orang Yang tidak Mampu Kenapa Seperti itu Ibu Ternyata Mereka Punya Keyakinan Bahwa Orang Yang Berada Dalam Kekurangan Kefakiran Kalau dia Pasrah Kepada Allah Maka yakin Allah akan Memberikan Karunia Terbesar Jadi Menurang Misalkan Tegadu Nanaon Tegadu Harta Maka Harta Yang terbaik Bagi kita Adalah Keyakinan Jadi Urang Agak yakin Dengan Keyakinan Kamari Nuju Usum Tidak Minyak Aduh Sesah Minyak Aduh Biasa Minyak 45 Rebu Nung 2 Kilo Nung 2 Leter 2 Kilo Ibu Ketika Susah Mencari Apa Bahan Bahan Poko Maka Yakin Inilah Jalan Terbaik Bagi Kita Tetap Aina Ibu Masih Minyak 100 Rebu 200 Rebu Pertamak Naik Teras Naik Gas Naik Tetap Insya Allah Urang Bakal Dirizkian Allah Subhan Yakin Allah Tidak Akan Memberikan Sesuatu Kepada Kita Kecuali Dengan Kemampuannya Jadi Allah Akan Memberi Sesuatu Kepada Kita Sesuai Dengan Kemampuan Kita Hanya Bisakah Kita Untuk Bersabar Dan Kita Untuk Berpasrah Kepada Allah Subhanahu Jadi Lawan Atudah Dengan Cacak Cacak Kemun Dengan Mumpang Mengpeng Itulah Kesempatan Yang Terbaik Bagi Kita Jadi Supaya Kita Rajin Ke Masjid Rajin Baca Quran Pak Supaya Rajin Baca Quran Ibu Mau Doa Doanya Orang Yang Rajin Baca Quran Bapak Mau Pak Kalau Mau Ikuti Saya Supaya Kita Rajin Baca Quran Kita Istiqomah Dalam Ibadah Kita Rajin Sholat Maka Amalkan Doa Ini Saya Baca Ikuti Pak Allahumma Tummana Wakuduna Wabiasana Taita Doa Ya Allah Mudah-mudahan Sing Jadi Tuman Sing Ngerasa Kudu Sing Jadi Biasa Insya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu Bakal Rajin Nga Uskur Ana Amal Kan Banyak Atau Apa In Insya Allah Yang Pasti Apapun Doanya Bukan Hanya Doa Khusus Dengan Bismillah Pun Jadi Pak Jadi Tidak perlu Doa Khusus Seurnuh Sumping Banyak Yang Datang Kepada Saya Pak Ustaz Anak Saya Ingin Ingin Nurud Sama Orang Tua Ngalawan Wai Kumah Atunya Abina Nurud Abina Kamurangkali Taragalak Tapi Angger Budak Baung Kene Wai Apa Masalahnya Coba Banyak Hal Yang Harus Kita Lakukan Bagaimana Ketika Kita Mengolah Makanan Ibu Kalau Ingin Rajin Ke Masjid Tolong Periksa Apakah Makanan Yang Kita Konsumsi Sudah Betul Baik Sudah Betul Halal Atau Tidak Karena Sesuatu Yang Haram Itu Akan Menghalangi Kita Untuk Menggerakkan Ibadah Bapak Jangan Berharap Keluarga Bisa Jadi Anak Soleh Rajin Baca Quran Rajin Ke Masjid Kalau Yang Dia Konsumsi Itu Makanan Makanan Yang Tidak Baik Makanan Yang Haram Itu Bukan Hanya Berdampak Pada Keluarga Saja Akan Tetapi Pada Sesuatu Yang Kita Pakai Motor Mobil Sepedah Kalau Kita Sering Atau Kita Pernah Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Haram Yang Tidak Halal Maka Semua Aspek Akan Merasakan Pahitnya Kadang Aina Urang Gaji Agel Nah Mobil Mau Kau 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 Pasti Kau 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 Mungkin Makanan Atau Bedsen Yang Kita Pakai Itu Dihasilkan Dari Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Ibu Supaya Kita Rajin Ya Untuk Beribadah Terutama Untuk Solat Dan Membaca Al-Quran Maka Niatkan Dengan Baik Harus Memiliki Niat Yang Baik Bahwa Saya Membaca Al-Quran Ini Niat Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Periksa Diri Kita Apakah Ketika Saya Makan Memberikan Kekuatan Untuk Fisik Kita Fisik Saya Apakah Sudah Betul Betul Yakin Halal Atau Tidak Dan Yang Terakhir Menjadi Teladan Bukan Hanya Bagi Diri Kita Tapi Bagi Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yaitu Keluarga Kita Contoh Dari Kita Kalau Ingin Anak Anak Kita Keluarga Kita Menjadi Ahli Quran Maka Kepala Keluarga Yang Harus Membimbing Ibulah Yang Ada Di Rumah Yang Harus Mendamping Jangan Sampai Kita Diberikan Kesempatan Tadi Tapi Kita Tidak Pernah Diberikan Kemudahan Untuk Belajar Al-Quran Mudah Mudahan Pada Malam Ini Semua Hajat Kita Keinginan Kita Oleh Allah Senantiasa Diijabah Dengan Peringatan Muzulul Quran Ini Al-Quran Mari Kita Masukkan Kedalam Hati Kita Masukkan Kedalam Hati Kita Bukan Dimasukkan Kedalam Otak Kita Atau Hanya Sekedar Diucapkan Di Dalam Lisan Kita Saja Jadi Kurannya Harus Masuk Kedalam Hati Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Wahyu Dari Malaikat Jibril Itu Tidak Masuk Kedalam Otak Akan Tetapi Masuk Kedalam Hati Gitu Turunlah Malaikat Jibril Memberikan Wahyu Dengan Al-Quran Itu Masuk Kedalam Hati Jadi Jadikan Kur'an Ini Sebagai Pegangan Kita Agar Sampai Kedalam Hati Kita Dan Bisa Menjadikan Pegangan Hidup Kita Selamatnya Kita Dihadapan Allah Dengan Sering Sering Kita Membaca Al-Quran Dan Terakhir Mudah-mudahan Al-Quran Ini Menjadi Bagian Dari Syafaat Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Yang Terbaik Bagi Kita Iqra'ul Quran Fa'innahu Yakti Syafi'an Yawmal Qiyamah Di Ashabih Bacalah Al-Quran Bahwasanya Al-Quran Ini Akan Menjadi Syafaat Bagi Kita Di Hari Kiamat Nanti Dan Kita Terakhir Mudah-mudahan Semua Jemaah Masjid Bukhli Sinal Huddin Senantiasa Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jemaahnya Semakin Makmur Jemaahnya Semakin Taat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Yang Hadir Disini Mudah-mudahan Selalu Diistiqomahkan Dalam Ibadah Dan Sampai Menjalankan Ibadah Ramadan Di Hari Yang Terakhir Dan Kita Selalu Mendapatkan Gerlar La'allakum Tattakun Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin Para Jemaah Yang Dirahmati Dan Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Memperingati Nuzulul Quran Ini Mari Kita Berdoa Bersama-sama Mudah-mudahan Al-Quran Ini Bisa Menjadikan Petunjuk Bagi kita Semua Dan Quran Bisa Menjadi Penerang Hidup Bagi kita Semua Dan Bisa Menjadi Penentu Bagaimana Mulyanya Atau kita Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ajma'in Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Na'imin Hamdas Syakirin Hamda Yuwafi Ni'amahu Yuka Fihu Maz'idah Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakasyukru Kama Yambagi Lijalali Wajhikal Karim Wali Azim Sultan Allahumma Inna Nas'aluka Ridaka Waljannah Wa Na'udhubika Min Sahotika Wanna Allahumma Nawir Kulubana Allahumma Sahih Ajsadana Wapassih Lisanana Watawil Umurana Wahassil Maqasidana Waktim Bissalihati A'malana Birahmatika Ya Rahman Rahimin Allahumma Anzil Alayna Ma'idatan Min Assam Birahmatika Ya Rahman Rahimin Allahumma Inna Nas'aluka Husnal Khatimah Wa Na'udhubika Min Sahatika Wannar Rabbana Aatina Min Ladun Karahmatan Wahai Lana Min Amrina Rashada Rabbana Aatina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kina Adab An-Nar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasibun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sekian Sekian dari saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Wa billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Ustaz Tidak 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 Untuk Keusianya Untuk Untuk Menurut Acara Para Naman Tidak Terima kasih Terima kasih Wa'ala Bila Pada Tidak Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih